Halo co-friends, disini ada pertanyaan mengenai bentuk persamaan kuadrat. Yang ditanyakan adalah jenis dan sifat akar dari persamaan kuadrat ini. Konsep yang harus kita pahami adalah sifat-sifat akar dari persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Disini ada 3 kemungkinan apabila ditinjau dari nilai diskriminannya. Kemungkinan yang pertama apabila nilai diskriminan lebih besar dari 0. Maka terbagi lagi menjadi 2. Apakah nilai diskriminannya berbentuk kuadrat sempurna atau nilai diskriminannya bukan bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna misalnya 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Maka persamaan kuadrat akan ada 2 akar real, berlainan, dan irrasional. Sedangkan apabila nilai diskriminannya bukan bentuk kuadrat sempurna. Maka akan ada 2 akar real, berlainan, dan irrasional. Nah kemungkinan yang kedua adalah nilai diskriminan kurang dari 0. Maka akarnya tidak real atau imajiner. Dan kemungkinan yang ketiga adalah nilai diskriminannya sama dengan 0. Maka akarnya real, gembar, dan irrasional. Nilai diskriminan bisa kita cari dengan menggunakan persamaan yang ini. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Dengan masing-masing variabel A, B, dan C-nya mengikuti bentuk umum yang ini ya. Kita tulis dulu ya bentuk persamaan kuadratnya. 4X kuadrat dikurang 7X ditambah 2 sama dengan 0. Nah apabila kita kaitkan bentuk ini dengan bentuk umumnya, maka diperoleh nilai A sama dengan 4, lalu nilai B-nya sama dengan negatif 7, dan nilai C-nya sama dengan positif 2. Sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai A, B, dan C-nya ke persamaan diskriminan. Kita bisa tulis sama dengan B-nya kita masukkan, yaitu negatif 7 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 4 dikali C-nya 2. Negatif 7 pangkat 2 artinya perkalian negatif 7 dikali negatif 7. Hasilnya adalah positif 49. Lalu negatif 4 dikali 4 itu hasilnya negatif 16. Negatif 16 dikali 2 itu hasilnya negatif 32. Apabila kita kurangkan, maka hasilnya adalah 17. Nah karena bentuknya bukan merupakan bentuk kuadrat sempurna, maka mengikuti pernyataan yang ini ya. Jadi sifat akar yang diperoleh adalah 2 akar real, berlainan, dan irrasional. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Baik, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!